2-1-2 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional baik sebagai capres maupun cawapres mimpi kali ye biar aja dia ngoceh terus melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu kalau memang sudah melihat gejolaknya begitu ambisi luar biasa ya harus melalui kendaraan politik ya harus melalui kendaraan politik sini kok pinter sekali ngomong masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke TPR dan DPRD tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari PART nah ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk himbuan saya kepada semua masyarakat jangan takut itu penting karena kerja mereka nakut-nakuti wasekjen PA-212 Nobel Mamukmin rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawa pres alias calon wakil presiden pada 2024 mendatang menurutnya masa 212 sangatlah banyak sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah sehingga kalau mereka dibukul rata yang hadir 212 mewakili 5 orang maka suara pemilih saya adalah 65 juta dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang maka pemilih saya 130 juta orang ujar Nobel Mamukmin sangat yakin ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 tidak mungkin memilih orang lain selain dirinya meskipun itu tokoh-tokoh ternama sekalipun semuanya pilih saya dan gak mungkin masa 212 pilih Kiring, LPP, Ahok, Air Langga, Chris Natali, Victor Leskodat Juan Maharani dan Ganjar Pranowo hingga Ridwan Kamil atau siapapun Capres dan Cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei dalam kelompok resim ini gak akan dipilih oleh masa spirit 212 ujar Nobel pada Rabu 29 Desember 2021 selain itu Nobel juga menyatakan telah memiliki pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden Nobel menyebut pengalamannya diantaranya pernah menjadi praktisi hukum penceramah, pegiat media sosial wakil sekretaris jenderal PA212 dan calon anggota legislatif meskipun akhirnya gagal Sebagai mantan calon anggota legislatif Mubalik, praktisi hukum dan pegiat media sosial dan bermodal dukungan peserta aksi 212 Nobel Pamumin meyakini pada waktunya nanti akan mendapat dukungan dari partai politik kata Nobel sekarang memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup lama yaitu tahun 2024 mendatang nanti kan bisa jadi akan dibinang karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi belum ada yang binang satu partai pun Nobel Pamumin lalu merucuk pula pada perjalanan perjalanan Ma'ruf Amin yang bukan politikus tetapi dalam hari-hari terakhir justru mendapat dukungan untuk maju sebagai wakil presiden pada pemilu 2019 lalu bisa saja saya nanti seperti itu didukung, dipasangkan dengan capres bisa saja Nobel percaya dalam dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu kan kalau kita mau menuntut keadilan hak karena kan kita melihat keadaan ini ke equality before the law bahwa semuanya punya persamaan di mata hukum jangan ada yang diskriminasi kenapa? masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pempusukan dari partai ke dalam sendiri nah ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk secara tidak mundur secara administrasi artinya saya vakum, saya berdiam diri tidak untuk berkampanye lagi, sosialisasi lagi padahal saya nanti mungkin bertemu dengan konstituen untuk tidak, jangan memilih saya karena suara mereka akan sia-sia karena saya tidak akan menyampaikan suara saya kepada partai bulan bintang lagi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus kampung luar beratang kita habis-habis sempat menghadapi mereka tapi ketika pemilu ya bendera PBB pun mereka turunkan ke sana jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan kenapa Bipri Zik hanya menjiblok semenjar sementara Bipri Zik pejuang pejuang COVID melawan COVID pertama yang saya menegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya bahwa kontak telefon-telefonan semacam itu tidak pernah ada untuk kebohongan yang dibuat oleh Yusril Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan telah terjadi perbincangan antara Prof Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut dengan demikian maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof Yusril hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan banyak yang seperti itu dan saya kan sudah murtad karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis karena sekian banyak itu murtad dan kafir kemarin jelas di pilkada bahwa ini terdakwa kalah suaranya artinya sudah terbantahkan bahwa terdakwa ini disukai khususnya di Pulau Pramuka ketika menyampaikan daripada penistaan agama artinya sudah banyak disukai dan di Jakarta pun sendiri politik yang seperti sekarang ini yang saya enggak tidak menyenangkan begitu dimanakah posisi kita selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umat penuasatan umat yang di tengah-tengah tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan tapi kita selalu menjadi problem solver pemecah masalah sendiri itu halaman 40 dari paragraf ke-1, ke-2, ke-3 itu sudah menyerang Al-Ma'idah dan saya tantang tadi Ahok itu berani saya akan jabarkan jabatan Ahok dari tahun 2012 ketika mulai menjadi calon wakil gubernur itu sudah menyerang Islam saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini kita ini kalau lagi kesusahan minta tolong kita ini apa-apa segala macam begitu sudah lepas dari kesusahan ya kita kemudian dikerjain ya Pakai Sancumaki dan sebagainya bahwa gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia Alhamdulillah untuk kesekian kalinya tepatnya ini yang keempat kalinya Monas menjadi tempat dimana semua berkumpul di lapangan yang besar ini Mas Anies Baswedan gimana kabarnya genteng warna-warni mungkin kalau udah gak jadi gubernur Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mengwarnai anak-anak wasekjen DPP Persaudaraan Alumni atau PA212 novel Mbak Mokmin menyampaikan niatnya mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang bahkan dia mengaku yakin atas izin Tuhan keduanya bisa memenangkan kontestasi politik tersebut saat mengadiri wawancara bersama kantor berita airmol.co novel memastikan diri siap seandainya Anies tiba-tiba meminta dia mendampinginya di Pilpres 2024 nanti kalau Allah takdirkan saya siap mendampingi Anies ujar novel Mbak Momin dikutip Rabu 11 Agustus 2021 menariknya dia turut mengukit jasanya dalam memenangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI 4 tahun lalu kan NT kan juga harus realistis kalau NT Anies bukannya meningkatkan elektabilitas Anies malah menurunkan elektabilitas Anies 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional baik sebagai capres maupun cawapres mimpi kali ye mimpi kali ye mimpi kali ye